Kabar penting untuk para investor saham yang suka berburu dividen saham di Bursa Efek Indonesia, DEI. Pada Mei 2024 ini ada banyak emiten saham yang akan melakukan pembayaran dividen saham. Terbaru, PT. Telkom Indonesia TBK, TLKM, mengumumkan akan membagikan dividen senilai Rp17,68 triliun atau setara 72 persen dari capaian laba bersih tahun buku 2023. Nantinya, setiap pemegang saham bakal memperoleh dividen Rp178,5. PT. Astra International TBK, ASI, akan membagikan dividen final senilai Rp421 per saham atau Rp17,04 triliun. Terdekat, pembayaran dividen saham akan dilakukan PT. Astra Auto Part TBK, Auto, pada 7 Mei 2024 sebesar Rp132 per saham atau dengan yield 6,35 persen. Saat banyak pembagian dividen saham, investor harus waspada dengan dividen TREP. Dividen TREP adalah penurunan harga saham setelah batas akhir periode penjualan saham yang mengandung dividen atau cum date. Oleh karena itu, analis menyarankan, para pemburu dividen sebaiknya mempunyai jangka waktu atau time horizon jangka panjang minimal 10 tahun. Hal itu disampaikan Head of Proprietary Investment Mirai Asset Sekuritas Handiman Soetoyo. Investor harus memastikan emiten yang dipilih memiliki manajemen yang profesional, profitabilitas yang baik dan stabil. Jadi beli di harga murah atau wajar dan simpan tanpa mempedulikan volatilitas harga, ujarnya. Seя ina. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!